Intro Gelaran next week pertama Premier League musim 2024-2025 Tuntas digelar seiring berakhirnya duel antara Leicester City Menghadapi Tottenham Hotspur di King Power Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat Nah hasil yang terjadi di King Power Stadium Rupanya membawa sebuah cocok logi yang menarik Dengan benang merahnya yaitu cuma satu Cuma satu dari 10 pertandingan di match week pertama ini Dimana tidak ada satu gol pun Melalui tendangan atau sentuhan atau sontekan kaki kiri Dan itu cuma terjadi di laga Leicester City versus Tottenham Hotspur Dimana dua gol yang terjadi itu dihasilkan oleh sundulan kepala Cuma satu tim promosi musim ini Yang berhasil meraih poin Setelah Ipswich dan Southampton menelang kekalahan Leicester City berhasil menahan imbang Tottenham Hotspur satu-satu Dalam laga comeback mereka ke Premier League musim ini Dan cuma satu tim besar atau Big Six Yang gagal meraih kemenangan di match week pertama Premier League musim ini Dan juga menjadikan mereka cuma satu wakil Premier League Di kompetisi Eropa musim ini Yang tidak bisa nyetak gol di match week pertama ini Dan tim itu namanya Chelsea Nah mungkin negara itu cuma satu yang kurang di half time break hari ini Karena Dave Raffley yang biasanya bersama dengan kita tidak hadir Karena mungkin lagi sakit hatinya Chelsea kalah Gak bisa nyetak gol Woy Dave lu dimana lu? Tapi oke lah Gue gak sendirian Hari ini di half time break gue akan bahas tentang Review match week pertama Premier League Gak sendirian Di sebelah gue udah ada tamu yang akhirnya mendarat Di planet half time break Yang biasanya lu liat di planet-planet lain gitu ya Virzi Adrianidis Halo Bang DJ Halo halo semua Sport editor Terima kasih udah mengundang Sport editor kompas.com Pandit football Dan ya lu kalau ngomongin soal bola sama Virzi Oh si Dave tuh Chelsea ya ternyata ya Dave Chelsea Dave Chelsea Nih Virzi udah nunggu lu Lu pake gak dateng lagi pake sakit Gak jelas timnya ya Gak jelas Gak jelas Lu ngomong sini dong Gak jelas Gak jelas Gak jelas Kebanyakan pemain Iya kebanyakan pemain Tim besar Tapi besar pemainnya Banyak Bukan ini Ji Gimana Bang Ya pertama gue thank you lu udah ada disini Dan gue di forum yang terhormat ini Gue mau ucapkan terima kasih Karena lu orang yang Bukan mengorbitkan lah ya Mengizinkan gue akhirnya masuk di dunia olahraga Bisa aja Jadi lu yang memberikan gue kesempatan Tulisan-tulisan gue bisa disayangkan Masuk naik ya dinaikin ya Itu karena Pas olimpi ada ya Ya itu ada cocok lagi Tapi sebelumnya waktu kita di tabloid bola Kita juga Banyak seperti itu Tapi kita gak bahas itu ya Kita bahas Premier League Premier League Jadi tadi kan gue bilang ya Lu kalau nonton dari laga di Old Trafford Sampai King Power Stadium Itu kan ada 10 pertandingan Dari gol Joshua Siksi Siksi Sampai Erling Haaland Di Stamford Bridge Itu selalu ada gol kaki kiri Yang kan itu sontekan Belokkan Dibelokin kan Umpan Negar Nacho Cuma satu Yang gak ada Kaki kiri Nah tapi gue bukan kesitu bahasannya Nah kita bahas dari MU dulu nih Katanya ya tuh Fansnya MU kan Pengen banget nih ada tsunami tropi lagi Ya kan Walaupun kayaknya mereka udah Terlalu ngayal sih Terlalu ngayal Kalau lu lihat game kemarin Gimana gitu Perlu 87 menit Untuk bisa Dapet satu gol Gak usah tsunami trofi Mungkin gak usah Mungkin gak perlu ada tsunami Tembakan ke gawang dulu lah Nah Ke gawang mereka Karena musim lalu Mereka kan nerima 20-an tembakan ke gawang Hampir Sering lah Setiap Laga-laga melawan tim besar Tim mediocre Bahkan banyak tuh tsunami Tembakan Gawang mereka Nah sekarang Mulai keliatan lebih Padu Lebih padu Lini belakangnya Mungkin juga dengan kembalinya Si Lissandro dengan Nanti Delis masuk Mas Rawi kemarin Main Udah main ya Gue lihat Lebih apa ya Ini mungkin lini belakang yang Si Ten Hag itu inginkan Kan dari dulu Karena mereka Dia kan gak bisa kerja Dengan banyak pemain belakang musim lalu Farhan Cedera Maguire Cedera Terutama Luke Shaw Jadi Gak ada balance sebenernya Di belakang itu Kemarin itu Kelihatan mereka lebih solid Lebih rapat Ruang antar lini Mereka juga gak selose Biasanya Karena kita tau Biasanya main United Kebobolan di transisi Ketika mereka Ketika mereka bertahan Dan ada transisi negatif Biasanya Lini depan dan Lini belakangnya Jauh gitu Jadi ada lubang di tengah Nah kemarin itu Lebih membaik Dan lain-lain Zergzi bagus Tapi kita ini Ngomongin tim yang Selama dua musim terakhir Dia kebobol Dia hanya mencetak 58 Dan 57 gol Easily tim yang paling Sedikit mencetak gol Di papan atas 67 teratas Jauh banget Angka golnya Kalau Bang DJ lihat Bahkan dengan Chelsea Dengan Newcastle Lain-lain di atasnya Jadi kehadiran Zergzi ini Sedangkan menutupi nih Cederanya Rasmus Hoylund Karena Rasmus Kan dia Yang kemarin preseason Iya kemarin preseason Dia bagus Tapi Akhir musim lalu Juga dia bagus Sebenernya Dia tuh Mulai kelihatan pace Dia mulai kelihatan Rasa percaya dirinya Peluang satu Lawan satu Dia bisa finishing Jadi Jadi ketika Rasmus Cederak pada awal musim Itu benar-benar pukulan bagi mereka Tapi dengan adanya Zergzi Yang sebenarnya Di community shield pun Dia gak dipakai Kemarin Di beberapa pertandingan terakhir Pelang musim Juga gak di Dia gak dipakai Tapi Sekarang dia udah fit Dia bisa buktikan Dia masuk Dia langsung nyetak Goal Itu benar-benar Suntikan sih Sebenarnya buat lini depannya Main United Gitu Bang Gila ya Baru mulai aja Udah daging banget Emang beda nih Ngobrolnya nih Tapi di laga Manchester United Lawan Wilhelm kemarin Ada satu momen yang Diluar nalar gue sih Diluar nurul Kalau bahasan Apa tuh Itu yang Garnaco Bisa gak Di menit terakhir itu Yang diinjuri Yang dia dapet umpan Terus gawang agak kosong Terus Itu kenapa ya Bisa gitu ya Iya Kalau Garnaco Kita coba lihat Kemarin ya Bagaimana dia End of last season Performanya kayak gimana Emang mencetak gol Sebenarnya Bukan Atribut utama dia ya Setidaknya Kalau kita ngeliat Bagaimana perkembangan dia Dia main di sayap Oke Tapi Kalau gak salah Dia musim lalu itu 15 pertandingan terakhir Hanya mencetak gol Di satu match Jadi memang Dia gak Bukan seorang yang prolific Depan gawang ya Tapi kemudian Dia mencetak gol Di final TLA FA Kemudian Komuniti shield juga Jadi Ini mungkin suatu Apa ya Suatu game Yang bisa dia kembangkan Suatu aspek dari permainan dia Yang bisa dia kembangkan Karena kita tahu Man United Dari tahun ke tahun Punya Winger yang bisa Membantu mencetak gol Ya paling gampang Ronaldo Tapi setelah itu kan Juga ada beberapa Winger lain Yang bisa membantu mencetak gol Jadi Menurut gue Dia bisa berkembang Dalam aspek itu Nah ini yang seharusnya Si Man United Ten Hag juga Terutama Kembangkan gitu Bagaimana Apalagi kalau mereka main Dengan false nine Kayak kemarin Bruno Main sebagai false nine Mereka gak punya striker utama Artinya Distribusi golnya Harus juga datang Dari sisi kanan Sisi kiri Kita tahu Rashford dulu Setelah Piala Dunia 2022 Form dia kan Meledak banget Dia nyumbang gol Demi gol Tapi abis itu Selama semusim Kemarin terakhir Dia gak kelihatan Apapun alasannya Sancho kita tahu Nasibnya kayak gimana Greenwood akhirnya Dilepas karena Kasusnya dia Jadi emang Ada lubang disitu Ada satu Aspek yang sebenarnya Ten Hag itu Bisa kembangkan di timnya Dan itu tadi Bagaimana cara dapetin gol Kecuali dari center forward Gitu sih Bang Jadi kalau menurut lo Mengingat musim lalu kan Di Old Trafford MU kalah Ma puluhan Ya satu dua Dan kemarin mereka Menang satu kosong Menurut lo itu Menangan yang pantas Kemenangan yang pantas Atau emang ada lucknya gitu Enggak Sebenarnya gue Kalau ngomongin luck ya Kecuali itu ada Big deflection Dan lain-lain Itu baru luck Tapi Enggak sih Karena kemarin kan Beberapa kali juga Leno membuat penyelamatan ya One-on-one dari Bruno Jadi Mereka create chances itu Cuman ya itu tadi Man United perlu Ningkatin Aspek dari Goal scoring mereka Karena Nah musim lalu Mereka berada Di peringkat delapan Peringkat terburuk Mereka sepanjang Sejarah Premier League Salah satunya Karena mereka Enggak bisa mencetak Cukup banyak goal Dan ketika Nyalaga lawan Fullham yang tahun lalu Tadi Bang DJ bilang Itu juga mereka Mereka punya Beberapa chances Mencetak goal Tapi enggak bisa Dimanfaatin Jadi In tune Udah nyatu nih Dengan permainan timnya Jadi Menurut gue Itu adalah Akan menambah Solidity lagi Di lini belakang Yang bener-bener Mereka butuhkan Asal Onana Jangan ngaco aja Itu sih Onana Jangan ngaco ya Kalau ngaco Nanti dikritik langsung Sama sporteditor Kompas Oke Ji berlanjut Ke game berikut Yang dimainkan Di Sabtu sore Kalau waktu Indonesia Barat Itu ada Debutnya Arna Sloth Gimana Bang Gimana Bang Lalalalalala Mungkin enggak terlalu Apple to Apple Dibandingkan Tapi gue ingat Waktu debut Pertamanya Jurgen Klopp Di Premier League Itu lawan Stoke City Liverpool seri Tapi kemarin Arna Sloth Main di Portman Road Bawa Liverpool Kesana Mereka menang 2-0 Yang lo lihat Dari penampilan Liverpool Atau skema permainan Yang dikembangkan Oleh Arna Sloth Dan timnya Arna Sloth itu Sekarang jadi pelatih Liverpool pertama Yang memulai debutnya Dengan kemenangan Itu kalau enggak salah Sejak 2008 Atau 2012 Rada jauh Jadi Kita juga harus lihat Sebenarnya dalam konteks Squad apa sih Yang dulu Klopp punya Kalau Lo bandingin squadnya Ketika itu Namanya Anta Berantab Peter Crott Masih ada Gue lupa persis Tapi ada Kalau enggak salah Ada Tory Pokoknya ada Nama-nama Kayak Warisannya Brandon Rodgers Nah sekarang Dia punya Ya pemain Kayak Sobos Pemain Kayak Salah Pemain Kayak Jota Yang memang Udah dibentuk nih Atau Klopp Udah tim yang Bisa jadi juara Walaupun banyak yang bilang Ya juara kan Dipandai Tapi Juara ya juara Bener Juara Premier League Enggak gampang Dia warisin Tim yang bagus Walaupun emang Enggak ada pembelian Ini kan yang fans Liverpool Soroti ya Kenapa enggak ada yang datang Kenapa nawar Zuby Mendy Ternyata Zuby Mendy Enggak mau datang Tapi ternyata Mungkin dalam hal ini Kan slot itu Dia hanyalah Pelatih ya Jadi Slot itu Akan menuruti Apa yang Edwards Lihat dari tim ini Putuskan Karena Hierarki disini Kan beda Dengan Dengan Klopp dulu ya Jadi kita akan Lihat disini Tapi Kalau dari Apa yang ada kemarin Kayaknya Tim yang ini Tim yang slot punya sekarang Itu bagus dengan Strategi yang ingin Dia punya Terutama bermain Dengan dua pivot Dan dua Number 10 Sobos Lai Dan Harvey Elliot Sepanjang promosim Bagus tuh Nanti mungkin kita akan Lihat Maka Lister Main lebih maju Sobos Lai Perannya Lebih bagus Kedepan Dan dia terlihat Ya pada babak pertama Kan lawan Ipswich Ipswich lebih banyak Punya kesempatan kan Terutama dalam Transisi Dan Disini slot Melihat ada yang Gak beres Makanya Halftime Dia tarik Pansah Untuk Dia masukin Pemain lain Dan Disini kelihatan sih Sebenernya dia Game situation Dia handle dengan baik Dengan tepat Dan slot itu orang yang banyak Yang mantan-mantan pemainnya Mengatakan bahwa Dia orangnya attention to detailnya banyak Jadi setiap Dia punya identity Cara bermain yang diinginkan Dan ini udah terlihat sebenernya Kalau kita ngomongin identity permainan Kita lihat mungkin TNH berapa tahun nih Gak ada identity permainan yang terlihat Mungkin karena cedera Dan lain-lain Tapi kalau slot Hanya dalam pramusim ini Dalam pertanda pertama Kelihatan apa yang mau dia lakuin Dan dia punya kemampuan Untuk menerjemahkan Filosofinya dia itu Kedalam sesuatu yang tangible Yang bisa dilakukan para pemainnya Jadi itu yang Van Dyck juga bilang Van Dyck bilang Sebelum laga pertama kemarin Ya disini ada peran lebih besar Yang slot inginkan dari kami Para center back Terutama dalam possession Dalam positioning Out of the ball Itu juga penting Dan itu kemarin terlihat bahwa Mereka menghadapi kesulitan Pada babak pertama Tapi abis itu mereka bisa Mengatasinya pada babak kedua Menurut saya Benar-benar apa ya Start yang itu tadi Start bagus Karena jarang sebenarnya Pelatih Liverpool yang bisa memulai Debut mereka dengan kemenangan Dan artinya ini start yang bagus ya Buat slot dan Liverpool Untuk mengarungi musim ini Setelah laga Liverpool dengan Ipswich Ada 4 pertandingan yang dilakukan bersamaan Di Emirates Stadium Di City Ground Nottingham Di St. James Park Newcastle Dan satu lagi di Goodison Park Everton Brighton Mungkin gue ke Arsenal dulu lah ya Tim besar juga Runner up dalam 2 musim terakhir Menang clean seat juga Yang lo lihat Harvard dan Buka Yusaka Iya Buka Yusaka ya Emang clean seat Sebenarnya tadi Bang DJ udah bilang Karena pertahanan itu adalah Suatu hal yang sangat penting Bagi tim yang mau menjadi juara Premier League Nah kemarin lihat Mulai solid David Raya bikin beberapa Safe bagus Luar biasa Tahun ini 2024 Arsenal hanya kebobolan 9 gol di Premier League Jadi mereka menjaga Soliditas di belakang Ditambah dengan Ricardo Calafiori Terus habis itu Kalau kita lihat juga Ada William Saliba Juga kerjasama dengan Gabriel bagus Nanti Calafiori Pelan-pelan akan diintegrasikan Kepada tim Jurien Timber Balik dari cedera Dan nanti dia juga pasti akan Akan jadi opsi juga Baik di kanan atau di kiri Menurut gue Kalau mereka punya platform Bertahan yang bagus ini Dengan performa Buka Yusaka Dengan performa Havertz ya Kita tahu Oke Havertz Mereka perlu penyerang Kita tahu Arsenal Kabarnya mengincar Victor Osimhen 120 Jadi gak sih Mungkin gak Kelebutan sama Chelsea Tapi lebih Kayaknya si Osimhen itu Dan Napoli Lebih tertarik bisnis dengan Chelsea Karena mereka akan tukar goaling Dengan Lukaku Karena mereka akan dapat pemain juga Conte kan pernah Kerjasama sama Lukaku Jadi dia pasti Bisa pingin Lukaku juga datang Apakah Havertz ini bisa jadi jawaban Kalau dia main di lini depan Kalau menurut gue Sejauhnya bisa Karena Dari 13 gol yang si Havertz Cetak musim lalu 8 itu datang dari posisi Center forward Ketika dia leading the line Oke orang bilang Di Leverkusen dia second striker Di Leverkusen dia main Sebagai number 10 Sebagai winger Sebagai false 9 Tapi Kalau lihat Bagaimana Gol-gol yang dia cetak Di permilih musim lalu Dia sebenarnya bisa memainkan peran itu Jadi Kalau main Eh kalau Arsenal Emang cuma bisa datang Michael Merino Nanti nih jelang Akhir bursa transfer Sebenarnya ya Kalau si Havertz Dia bisa dipaksakan Bukan dipaksakan sih Dia ditaruh di depan Sebagai Pemimpin lini depan Menurut gue Dia bisa Tapi gue seneng sih Gue pasang Havertz Sama Bukayosaka di FPL Gol-in dan assist Ya kan Itu jadi keren Nah satu laga Di hari itu Yang bersama dengan Arsenal Itu ada Ini duel yang menurut gue Di luar Nurul sih Ini tim lu nih Kenapa Newcastle nih Kenapa tuh Main 10 orang Itu bisa menang 1-0 Itu hoki banget tuh kayaknya Ya Dibilang hoki guys Dev dibilang hoki Fans Tim gue dibilang hoki Gimana gimana Ya enggak lah Maksudnya Kita tahu Newcastle musim lalu Nggak bisa perform Karena Cedera Banyak Kalau lihat menit Pemain yang hilang Karena cedera musim lalu Newcastle ada di atas Oke Pemain-pemain kunci mereka Hilang dari Keeper Back Tengah Depan Itu semua Pasti bergantian cedera Udah gitu Main di Liga Champions Main di Liga Champions Nggak gampang Newcastle ke 20 tahun Kembali ke Liga Champions Makanya Kemarin ada kedodoran Tapi kedodoran pun Newcastle masih bisa Peringkat 7 Di Liga Di Liga Tapi tersingkir di Liga Champions Sekarang Di fase grup Tapi kalau itu Ada sedikit Keputusan wasit Yang membantu Dilagar kontra PSG PSG Nggak dapat penalti Itu bisa aja berubah Tapi ujung-ujungnya juga Ini kan finalis Dortmund finalis Si PSG Iya betul Di grup itu Nah makanya itu Dari grup nernyata Nah makanya ternyata Susah Benar Nah Yaudah Kemaren akhirnya mulai main Full strength Main 10 pemain Sejak menit 30 Susah banget Tapi Dan Southampton nyerang terus ya Southampton nyerang terus Tapi mereka bertahannya bagus Cuman keliatan banget Emang perlu back tengah lagi Maka mereka nyari si Mark Gahy itu Yang kayaknya Nggak dilepas-lepas Crystal Palace Benar-benar nih Oke Di Liga Newcastle tuh Gue kan pantau tuh Tweet lu kan Masuk di TL gue tuh Lu kayaknya Memprotes tuh Keputusan kartu merah It's never red card Iya karena Karena kalo adu Kan adu kepala tuh Ya ketika adu kepala Tapi yang satunya Bukannya ngadu juga Malah jatuh guling-guling Ya iyalah Lemak ini Jadi mancing wasit gitu loh Emang Kalo ngadu Terus habis itu yang satu jatuh Kan keliatannya bersalah Tapi dia tuh gak ngasih Gestur yang terlalu Nundung gini Dia cuman Ngadu Kayak pengen ngadu Jidat aja Ternyata yang satunya Jatuh guling-guling Padahal yang provokasi kan dia Dan disini kan ada Perubahan FAR ya Bang Ya tahun ini kan kita ada Perubahan FAR Dimana FAR itu Lebih Menjurus Ke keputusan Yang udah diambil wasit Di lapangan Jadi On field decision itu Lebih Lebih Bukan lebih dihargai Tapi lebih di Menjadi yang Jadi acuan lah Jadi FAR gak bisa terlalu Mengintervensi Seperti tahun lalu Jadi Disini on field decision Adalah merah Dan FAR udah liat Dia setuju Padahal ya kalo Diliat gak ada Kekuatan ketika ngadu gini Yang satu jatuh Tiba di guling-guling Ya udah Tapi menang juga Tiga poin Gak apa salah Tapi gue inget juga Satu lagi tuh Ini kaitannya sama Pemain Asia ya Jadi kalo gak salah Mitoma nyetak gol Ya kan Di Brighton Tapi lo juga menyoroti Pemain belakang Southampton Pemain Jepang tuh Yukinari Siapa gitu Lupa gue Menurut lo Tapi itu bagus Maksudnya Ini bukti bahwa Memang Pemain Jepang Pemain Korea Selatan Itu levelnya Emang udah Eropa bang Ya di piangga dunia aja Kemarin Jepang ngalahin Jerman Jepang ngalahin Jerman ya Jepang ngalahin Jerman Ngalahin Spanyol Iya Nah itu kan Dan kemarin Di friendly Yang di Berlin kan Jepang empat Jerman satu Jadi emang Udah kekuatannya Udah jauh beda Kalo kita mau ngejar Eropa Timur Udah jauh beda Eh Asia Timur Masih di atas kita lah ya Oh jauh Bukan di atas lagi Sangat jauh di atas Susah Nah laga menjelang tengah malam kan Aston Villa menang ya 2-1 Lawan West Ham United Yang bikin gue kaget cuma satu Lagu itu Ternyata Full Crook Tindak ke WSM ya Tindak ke WSM dan WSM sekarang Tidak bersama David Moyes ya Ya Hulianlu PTG Hulianlu PTG ya Kalo Full Crook emang Dia kan 31 31 32 Dortmund untung Berkali-kali lipat Udah gitu mereka datengin Si Serhu Kurasi itu kan Dari Stuttgart Jadi emang Yang jadi permasalahan kan bagaimana Apakah Full Crook bisa Berbicara di WSM Karena Kita tau WSM bertahun-tahun Kutukannya terhadap striker Mereka Berkali-kali Banyak yang gagal disana Ya Haller Kita bahas Dan lain-lain Ada banyak Si Dari Spanyol Lucas Perez Dan lain-lain Banyak striker juga Yang gak bisa berbicara disana Jadi kalo dia bisa Menunjukkan Apa yang membuat dia begitu hebat Sebenernya di Dortmund Dan tim Nas Jerman Emang kita gak ngomongin Striker elite ya Level A Tapi mungkin dia level B Cuman Dia bisa datang dengan Gol-gol yang penting Iya Seperti Di momen-momen yang krusial Yang penting Dia bisa gitu Jadi Menarik sih Liat seperti apa Tapi Ya Lopetegi Kalah sama Sesama pelatih Dari Spanyol Dan Lopetegi Menjadi satu-satunya Pelatih asal Spanyol Yang di match week pertama Kemarin gak dapet poin Iya Ya kan Guardiola dapet Michael Arteta dapet Una Emery dapet Terus Andoni Raola Seri kan Boromot kan satu-satu Jadi Nah laga yang selanjutnya Itu ya mungkin Ya dikit lah ya Bukannya bukan big match Orang Chelsea-nya begitu Siapa? Gak bisa dipapain Gak bisa dipapain Cuma kemarin dia bilang gini Sama gue tuh Tapi paling gak kan Kebobolan cuma dua bang Waktu precision kan kebobolan Cuma dua Kayak gitu kan Cuma satu memang Dan membuat cocok loginya Agak bubar Karena Biasanya Erling Haaland itu Akan mencetak brace Di pekan pertama Ya Seketika dia masuk Ke Premier League Lawan WSAM Lawan WSAM Lawan Burnley Lawan WSAM Lawan Burnley Dia brace Kemarin tuh dia cetak Satu gol Di babak pertama Ya terus ada satu peluang lain Tapi menurut lo Apakah keran gol Yang dibuka Erling Haaland ini Memang Membuat dia Memang masih menjadi Yang paling depan nih Untuk nantinya jadi Top scorer Di Premier League Ya fun fact juga Kalau misalnya dia bisa Cetak dua gol lagi tuh Kemarin lawan Chelsea Dia akan jadi pemain Premier League pertama Yang mencetak dua gol Dalam tiga laga pembuka musim Beruntun Sebelum ini gak pernah ada tuh Gak ada Yang hampir Muhammad Salah Sebenarnya waktu itu Iya Hampir Nah Salah kan akhirnya Mecahin rekor juga tuh Mencetak gol dalam Sembilan laga pembuka musim Beruntun Lewatin Shearer Dan siapa lagi tuh Nah Kalau kita ngomongin Haaland Emang Kayak Kemarin deh misalnya Ketika dia mencetak gol Babak pertama Dia tuh sebenarnya Hanya melakukan Lima sentuhan bola loh Pada 45 menit pertama Jadi Emang dia balik ke Tipikal dirinya yang Ya kalau banyak orang bilang Dia menghilang Dan lain-lain Tapi Dia tuh efektif Sebenarnya Walaupun Ya Walaupun kalau lihat musim lalu Sebenarnya dia dibilang efektif juga enggak Karena dia melewatkan Begitu banyak big chances Dia pemain yang kedua terbanyak Apa yang terbanyak gitu Melewatkan big chances depan gawang Tapi kita lihat kemarin Bagaimana Haaland Ini kalau gak salah main 90 menit ya Ya 90 menit Nah Disini Pep itu Pingin Pingin Meminta dia Untuk Kayaknya meminta dia lebih Meminta lebih dari dia Karena di Pramusim Si Haaland juga udah dibilang Coba deh main Walaupun kamu ngerasa ada Sakit-sakit dikit Di otot Coba deh main Walaupun kamu merasa Sedikit letih Karena disini juga Lihat Kita lihat Si Pep ini Mengandalkan Haaland lebih Dengan berani menjual Julian Alvarez Betul Julian Alvarez musim lalu Walaupun dia gak starter Tapi kontribusinya besar 11 goal 11 goal Tapi kalau lu lihat bang Dari 11 goal itu Yang dia Itu gak ada yang datang ke gawang Main United Gak ya bukan Liverpool Arsenal Chelsea Spurs Gak ada dari Big Six Yang dia bobol Dalam artian bahwa Emang ini pemain Ya main sebagai Banserap Banserap Betul Di saat Haaland perlu istirahat Seperti ketika menghadapi Laga-laga Liga Champions Ketika menghadapi Tim-tim yang Jaras-ketas Lebih Masih lebih rendah lah Daripada City Dia main Tapi dia nyetak goal Dia bagus Dia 11 goal Double digit tuh Gak gampang Gak gampang Premier League Dan akhirnya bisa dilepas 90 juta Rekord penjualan Nah Sekarang kita lihat nih Haaland apakah diandalkan Terus sepanjang akhir musim Karena kita tahu Haaland itu dalam perkembangannya Kan dia tuh besar banget ya bang Dia tuh gede banget Tapi dia Gameplaynya itu Permainannya Based on sprint Jadi Itu yang bikin dia Perkembangannya Banyak cedera Pada masanya di Dortmund juga Dalam artian bahwa Ya emang badannya tuh Gak bisa sustain Explosivitas permainannya Itu yang dilihat Nah sekarang apakah Pep Ingin mengubah permainannya Mungkin less explosive Tapi lebih endurance Nah itu yang apakah kedepannya akan seperti itu Karena kita Mereka butuh nih Liga Champions Liga Champions ada 2 atau 3 pertandingan lebih sekarang Menghadapi tim-tim lebih kuat Jadi Haaland pasti lebih pakai tenaga yang ke sana Dan Man City ini bukan tipikal tim yang belanja pada last minute Kita lihat di beberapa window terakhir Mereka yang punya akses ke klub juga mengatakan bahwa mereka tuh jarang belanja Kalau bursa transfer udah mendekati akhir Sekarang ini adalah tanggal 20 ya Ketika take ini Jadi Hanya ada Enggak akhir bulan Bursa transfer Man City biasanya Kalau udah waktu segini Gak akan datangin pemain Tapi apakah mereka akan melakukan sesuatu yang Belum pernah mereka lakukan sebelumnya Dengan datangin Karena kehilangannya lumayan gede nih Alvarez Alvarez tuh bukan hanya bisa main di depan bang Dia bisa main sebagai number 10 Kalau De Bruyne cedera Dia bisa main wide kiri, wide kanan Tergantung kebutuhan Jadi sekarang kita Apalagi Oscar Bob cedera Nah ini kita akan lihat ke depannya Strategi apa yang si Trep siapkan di bursa Ya Match week pertama Premier League musim 2024-2025 Tuntas digelar Dan tadi banyak laga-laga yang sudah kita bahas bareng Firzi Tapi gue mensamerikan Manchester United boleh menang Manchester City boleh menang Arsenal boleh menang Liverpool boleh menang Chelsea ya boleh Ya boleh ambil ikutnya Boleh main lagi Tapi intinya Buat nutup Brighton, Hoffen, Albion Ada di puncak kelas men Sementara Premier League Match week pertama Setelah mereka Menjadi tim yang paling produktif Dalam urusan kemenangan 3-0 Menghadapi Everton Di Goodison Park Kita akan bahas Persiapan tim-tim ini Menghadapi match week kedua Di episode berikutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!